Dan ada juga kabar baik bagi para penggemar olahraga ekstrim, skateboard dan sepeda di Jakarta. Karena sebuah arena permainan skateboard dan sepeda di kawasan Kalijodo, dengan fasilitas yang cukup lengkap, kini telah dapat digunakan untuk berlatih. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend untuk kali ini. Update informasi olahraga Anda bersama kami di CNN Indonesia Sports setiap hari di Transvision Channel 803. Saya Cheryl Marella, tetap sportif dan sitius altius fortius. Kalijodo identik dengan kawasan prostitusi, itu adalah cerita lama. Kini Kalijodo telah berubah wujud menjadi salah satu arena bermain skateboard dan sepeda dengan fasilitas yang cukup lengkap. Wajah Kalijodo memang telah berubah. Pemandangan Kalijodo yang dulu dikenal sebagai daerah kumuh, kini tak lagi terlihat. Sebagai gantinya, dibangun sebuah arena permainan skateboard dan sepeda yang dapat digunakan secara gratis. Fasilitas yang tentu tak disiasiakan oleh para penggemar olahraga ekstrim ini. Satria Fiji adalah salah satu profesional skater yang menggunakan fasilitas di Kalijodo ini untuk berlatih. Salah satu prestasi Fiji adalah peringkat tiga di kejuaraan dunia ekstrim games yang diadakan di Tiongkok Oktober lalu. Kalau biasanya yang pernah gue datangin gak segede ini, ini juga lumayan besar. Ditambah juga ada pumping track. Ini pumping track terbesar kayaknya, sejauh ini yang pernah gue datangin. Dan ball-nya juga lumayan bagus. Karena gue lihat udah standar banget, udah bisa dibilang standar Asia lah. Terus juga gue lihat disini alat streetnya juga gak terlalu besar. Jadi untuk yang baru-baru main pun mereka masih bisa main. Bagi para pecandu ekstrim sport seperti skateboard dan sepeda, fasilitas di Kalijodo ini memang cukup memadai. Bahkan skater yang bermain disini juga tak hanya datang dari Jakarta. Udah lumayan sih daripada skatepark yang gak jelas di Indonesia yang lainnya. Lebih tersusun gitu bentuknya. Kalau kebanyakan sih skatepark di Indonesia tuh acak-acakan, ada yang kurang bagus, tapi ini udah lumayan. Satu hal yang mungkin masih perlu perbaikan adalah dari sisi keamanan. Banyak warga dan anak-anak yang datang untuk sekedar menonton tidak menyadari bahaya dan resiko yang bisa terjadi. Karena masih banyak orang-orang yang gak main skate masuk disini juga. Apalagi kalau sore itu banyak banget kayak ibu-ibu gitu bahwa anaknya semua rame kesini kayak piknik gitu. Dia bisa duduk di alat sembarangan dan kita pun untuk ngusir agak susah karena mereka juga ngerasa ini taman buat umum jadi ya bisa dipakai bersama. Sisi positif lainnya dari adanya arena skateboard dan sepeda di Kalijodo ini adalah banyaknya anak-anak yang tinggal di sekitar Kalijodo yang tertarik untuk mencoba olahraga ini. Karena disini enak, ada susu, ada sebincurnya. Susah gak sih main skateboard? Iya, agak suka. Agak-agak susah. Perkembangan olahraga ekstrim di Indonesia seharusnya tak lagi dipandang sebelah mata. Terbukti dari prestasi membanggakan yang mampu diraih skater-skater Indonesia di kejuaran ekstrim games internasional. Erlangga Wiswaji, Jakarta.